selamat menikmati harga patokan Minerba harga patokan Mineral Logam HPM Logam adalah harga Mineral Logam yang dihitung berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan Mineral Logam yang ditetapkan oleh Pementerian ISDM pada suatu titik serah penjualan Excel Point secara free on board di atas kapal pengangkut atau vessel untuk masing-masing komoditas tambang Mineral Logam untuk harga patokan Mineral bukan Logam adalah harga patokan Mineral bukan Logam yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam satu provinsi atau oleh Gopunur untuk harga patokan Batuabuan adalah harga patokan Batuan yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas tambang dalam satu kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota harga patokan Batuabara adalah harga patokan Batuabara untuk steam atau thermal cool dan cooking metallurgical cool yang dihitung berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan Batuabara yang ditetapkan oleh Kementerian ISDM pada suatu titik serah penjualan secara free on board di atas kapal pengangkut atau vessel tadi yang saya sebutkan kursus menggunakan kursus KMK tanggal 1 Januari jadi untuk Minerba KMK kursus KMK di tanggal 1 Januari contoh ada beberapa contoh biaya yang timbul dari bagian proses Minerba yaitu kaitan dengan melakukan pengukuran dan survei pemetaan misalkan ada peta topologi detail untuk pembuatan jalur dan infrastruktur kemudian ada proses tahapan pembangunan jalan rintisan jalan rintisan untuk mobilisasi alat berat bulldozer traktor dan truk bulldozer angel blade dan strap blade itu istilah-istilah teknis yang memang harus kita pelajari berapa sih biayanya jadi disini nanti teman-teman bukan hanya bisa membaca tentang PBB kita akan lihat disitu ada muncul misalkan kan itu alat berat alat berat itu bisa jadi dia dijual beli membeli barang sendiri berarti disitu muncul PPN kalau dia tidak beli berarti bisa jadi dia sewa berarti muncul pasal 2-3 bisa juga itu barang-barang impor berarti muncul pasal potensi pasal pasal 2-2 impor atau PPN impor jadi tergantung nanti bisa menggali potensi-potensi pajak lainnya dari membaca laporan kegiatan tahapan kegiatan wajib pajak kemudian ada istilah underbrushing failing cutting itu juga kan tidak mungkin pakai alat-alat ringan pasti alat-alat berat kemudian ada devastating land seperti penggunaan bulldozer shear blade tirpasser kitesprow crew kemudian ada peeling dan staking peeling dan staking itu deforesting land and pile of wood jadi juga ada alat-alat seperti bulldozer plow attachment land clearing pembersihan ladang atau lahan itu ada clearage surface wheel tractor jadi traktornya juga bisa jadi berbeda jenisnya nanti dipelajari saja alat-alat penunjang yang dipakai apa biayanya berapa apakah biaya itu muncul karena dia membeli barang tersebut atau menyewa oke saya pikir untuk perbebe sektor pertambangan minerba itu saja cuma hanya saya akan beri garis besar untuk perdijen tahun nomor 47 dengan nomor 32 sangat berbeda saat kita menentukan areal produktifnya oke definisi-definisi yang tadi harus dicermati karena itu akan mempengaruhi penghitungan kita dalam menghitung PBB sektor pertambangan minerba biasanya kalau memang untuk PBB sektor pertambangan itu pasti setiap tahun akan keluar cap di jar terkait dengan harga patokan dan sebagainya jadi sementara saya menjelaskan di peraturan di jenis pajak sampai saat ini nanti kalau ada perubahan secara di tahun pajak berjalan kita akan update sesuai dengan aturan terkini nanti sementara saya pakai aturan yang saat ini eksis kalau di perjalanan di tahun perjalanan 2019 ini muncul peraturan baru kita akan pakai aturan yang terkini saya pikir cukup sekian PBB kaitan dengan pertambangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati